Keputusan atas usulan pemerintah pusat untuk belum mengusulkan Reok Ponorogo mendapatkan tanggapan dari Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko saat mengadakan konferensi pers di Paseban Alun-Alun Kabupaten Ponorogo. Pihaknya tidak bisa menutupi rasa sedih atas dipilihnya jamu untuk diusulkan ke dalam daftar ICH UNESCO. Kang Giri mengatakan dirinya merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Menurutnya pemerintah pusat abai dengan urgensi Reok Ponorogo. Pasalnya keputusan tersebut di saat isu rencana pemerintah Malaysia mengklaim dan mengajukan kesenian Reok sebagai kebudayaan negaranya. Kamu itu tidak baik tidak, jamu luar biasa baik, jamu tok margotok. Akan tetapi di situasi pandemi begini, Reok kami terancam punah karena kami tidak bisa manggung. Kami tidak bisa main. Dan turunan dari Reok adalah berbagai ekonomi. Ada pengrajin, ada seniman, ada bakul-bakul PKL yang ketika Reok manggung, mereka bergantung kehidupannya di sana. Saya sebagai Bupati Ponorogo adalah mewakili komunitas. Kami mendorong, memohon kebijaksanaan emas menteri untuk berpikir ulang bahwa Reok yang diciptakan ini adalah bentuk karya adiluhum, karya bangsa, asli karya wong Cile. Sugiri menambahkan Reok Ponorogo saat ini telah terancam punah. Pasalnya dikarenakan situasi pandemi COVID-19, banyak seniman Reok yang sepi tanggapan bahkan beralih profesi. Dalam aksi protes tersebut, sebanyak 40 grup Reok di Ponorogo juga menggelar pertunjukan di alun-alun Ponorogo.